Hasil pertandingan, Suhandina Takap 2023, antara, Indonesia, melawan Estonia. Di partai pertama, ganda campuran Indonesia, Adrian Pratama, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil menang, atas ganda campuran Estonia, Hugo Temas, Elisa Veta Berik, dengan skor, 21-13, dan 21-12, dalam durasi, 24 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1, dan Estonia 0. Di partai kedua, Tunggal Putra Indonesia, Bodhi Ratana Teja Gotama, berhasil mengalahkan Tunggal Putra Estonia, Andre Smith, dengan skor, 21-12, dan 21-12, dalam durasi, 25 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2, dan Estonia 0. Di partai ketiga, Tunggal Putri Indonesia, Talita Ramadhani Wirjawan, berhasil mengalahkan Tunggal Putri Estonia, Emily Parsim, dengan stride game, 21-15, dan 21-15, dalam durasi, 17 menit. Skor besar sementara, Indonesia 3, dan Estonia 0. Di partai keempat, Ganda Putra Indonesia, Muhammad Al-Farizi, Nikolaus Joaquin, berhasil menang, atas Ganda Putra Estonia, Andre Smith, Hugo Temas, dengan skor, 21-15, dan 21-8, dalam durasi, 22 menit. Skor besar sementara, Indonesia 4, dan Estonia 0. Dan di partai kelima, Ganda Putri Indonesia, Anissa Naya Kamila, Azharaditya Ramadhani, berhasil menang, atas Ganda Putri Estonia, Elisa Vettabrik, Emily Parsim, dengan skor, 21-8, dan 21-6, dalam durasi, 23 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Estonia, adalah, 5-0, untuk kemenangan Indonesia. Berikut adalah, klasemen akhir, Suhandi Natakab 2023, Grup E. Di posisi pertama, dan memastikan diri untuk lolos ke perempat final, Indonesia, dengan 4 kali main, tanpa kekalahan sekalipun. Di posisi kedua, Estonia, dengan 4 kali main, 3 menang, dan 1 kekalahan. Di posisi ketiga, Portugal, dengan 4 kali main, 2 menang, dan 2 kekalahan. Di posisi keempat, Armenia, dengan 4 kali main, 1 menang, dan 3 kekalahan. Dan di posisi juru kunci, Georgia, dengan 4 kali main, tanpa sekalipun meraih kemenangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!